Hai semuanya, di video kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana awal mulai kedatangan bangsa Portugis dan juga Spanyol. Di video kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana awal mulai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Jadi, tetap bersama Lito Tesco. Setelah Portugis berhasil mendapatkan rempah-rempah, akhirnya Portugis membawa rempah-rempah itu ke Eropa. Dan di sana, ternyata Belanda menjadi salah satu customer dari Portugis. Belanda membeli rempah-rempah dari Portugis yang didapat dari wilayah timur, kemudian menjualnya kembali di wilayah Eropa. Namun, Belanda mengalami kebingungan setelah Portugis menyatukan dinasti dengan Spanyol. Pasalnya, Belanda sendiri sedang mengalami konfrontasi dengan Spanyol dalam Perang Eight Years' War atau Perang 80 Tahun Belanda-Spanyol. Hal tersebut membuat Belanda ingin menghentikan jual beli dengan Portugis dan berpikir untuk mencarinya sendiri. Mulai dari sinilah, Belanda mempersapkan ekspedisinya. Namun, Belanda juga mengalami kebingungan. Pasalnya, Belanda sendiri tidak tahu persis rute yang akan mereka jalani. Pasalnya, di wilayah timur sudah dikuasai Portugis. Tentu perjalanan Belanda ini akan diganggu oleh Portugis. Langkah pertama Belanda adalah membuat rute ke wilayah timur dengan memerintahkan Petrus Plansius, yang merupakan seorang kartografer membuat peta. Setelah itu, para saudara Belanda berkumpul untuk membahas soal ekspedisi yang akan mereka lakukan ke wilayah timur. Di antaranya adalah Jan Janskayel, Hendrik Hood, Rainer Pau, dan tentunya Cornelis de Houtman. Sebelum berangkat, Cornelis de Houtman pergi ke Lisbon, yang merupakan ibu kota Portugis. Ia menyambar sebagai pedagang untuk mengfirmasi keakuratan peta yang dibuat oleh Petrus Plansius. Sekaligus, untuk mencari informasi tambahan dari wilayah timur. Cornelis de Houtman melakukan ini dengan cara diam-diam, agar tidak diketahui oleh pihak Portugis. Di 1594, Cornelis de Houtman pulang ke Belanda setelah ia berhasil mengumpulkan beberapa informasi dari Portugis. Akhirnya, para saudagar berkumpul untuk kiuran. Mereka yang menunggu ekspedisi ini berhasil mengumpulkan 290 ribu kulden. Dengan uang sebanyak itu, akhirnya mereka berhasil membeli 4 kapal dagang, yaitu kapal Amsterdam, kapal Hollandia, kapal Mauritius, dan tentunya kapal Duiskel. Dan mereka juga berhasil mengumpulkan 248 kru yang terdiri dari para pedagang, navigator, perwira, dan juga kapten kapal. Sementara itu, Yen Huygen, yang merupakan saudagar Belanda, ia pulang dari India. Para saudagar ini yang akan berlayar ke arah timur merekomendasikan agar mereka mendarat di wilayah Banten. Karena wilayah ini merupakan wilayah yang paling strategis bagi kapal-kapal yang berlayar dari timur. Rekomendasi ini dipercaya oleh para saudagar yang akan ke wilayah timur. Dan sebelumnya, mereka juga membentuk perusahaan dagang yang disebut dengan Komenik Fan Fair atau perusahaan jarak jauh. Perusahaan ini diyakini merupakan sikal bakal dari terbentuknya VOC. Maka pada tanggal 2 April 1595, mereka melakukan perjalanan melalui pelabuhan teksel. Kemudian, mereka menyisir melalui wilayah Afrika bagian timur. Dan mereka berhasil melewati katul istiwa pada 4 Juni. Pada bulan Oktober, akhirnya mereka berhasil melarati Madagaskar. Namun, banyak kru yang meninggal karena penyakit yang diterita. Sehingga mereka harus stay di Madagaskar selama 6 bulan. Akhirnya, pada bulan April tahun 1596, mereka baru mulai melakukan perjalanan kembali ke wilayah Banten. Dan mereka sampai di Banten pada 6 Juni 1596. Awalnya, warga Banten menerima kedatangan Belanda. Karena niat awalnya adalah untuk berdagang. Namun, lama-kelamaan, perilaku Belanda yang kasar membuat warga Banten geram. Sehingga Belanda terusir. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur melalui Laut Jawa. Mereka melanjutkan ke arah Surabaya dan juga Madura. Namun, di tingkat perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Cornelius Houtman dibacak oleh warga setempat. Sehingga mereka hanya membawa 3 kapal. Akhirnya, mereka sampai di wilayah Madura. Mereka sebenarnya diterima baik oleh warga Madura. Namun, karena tabiat buruk yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga membuat pemimpin Madura terbunuh. Akhirnya, warga Madura tentunya marah dengan pihak Belanda. Sehingga, Cornelius Houtman dan juga kru-kru-nya ditahan. Sampai akhirnya, ia dibebaskan setelah ditebus sejumlah uang. Ketika kondisi Madura tidak aman, akhirnya mereka memilih lapuan berikutnya yaitu di wilayah Bali. Namun, kapal Amsterdam kondisinya buruk. Kapal ini mengalami kebocoran sehingga harus ditenggelamkan. Alhasil, rombongan ini hanya memiliki 2 kapal. Sampai di wilayah Bali, Raja Bali tentunya menerima rombongan ini. Karena nyata awalnya memang ya berdagang. Jadi diterima kan. Alhasil, rombongan ini mendapat apa yang mereka cari, yaitu rempah-rempah. Akhirnya, tanggal 26 Februari 1597, rombongan ini pulang ke Belanda. Dengan berhasil membawa 245 karung lada, 45 ton pala, dan 30 karung vuli. Namun, mereka hanya menyisakan 87 kru. Karena beberapa kru meninggal dalam perjalanan dan tentunya saat pertikaian di Madura. Akhirnya, mereka sampai di Belanda pada 14 Agustus 1597. Bisa dibilang, ekspedisi ini gagal karena Belanda belum berhasil mengusir Portugis di wilayah timur. Akan tetapi, ekspedisi yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman mampu mungka jalur pedagangan bagi para pedagang Belanda untuk ke Indonesia. Jadi bisa dibilang garu-garu-garu banget lah. Karena juga Belanda berhasil mendapatkan rempah-rempah yang mereka carikan. Akhirnya, berkat potensi ini, pada tanggal 1 Mei 1598, Belanda melakukan ekspedisi berikutnya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Jakob Van Nijk dengan tujuan ke wilayah Banten. Ekspedisi ini jauh lebih prepare karena Jakob Van Nijk mempersiapkan 8 kapal lebih banyak dari ekspedisi sebelumnya. Rombongan Van Nijk juga berangkat melalui teksel dan mengikuti jalur yang pernah dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Namun, di wilayah Madagaskar, 8 kapal ini akhirnya terpisah karena hanya 4 kapal yang berhasil mendarat di Madagaskar. 4 kapal lain tidak bisa beristirahat di Madagaskar karena faktor cuaca dan umpak yang besar. Sehingga, kedatangan mereka di wilayah Banten memiliki jadwal yang berbeda. 4 kapal yang berlabuh terlebih dahulu di wilayah Banten, 25 November 1598, termasuk kapal Van Nijk. Mereka disabut baik oleh Kesultanan Banten karena kedatangan Belanda bisa dijadikan aliansi oleh Kesultanan Banten. Pasalnya, Kesultanan Banten saat itu sedang mengalami 2 musuh besar, yaitu Portugis dan juga Kesultanan Mataram. 4 kapal lainnya baru sampai di wilayah Banten pada 30 Desember 1598. Kesultanan Banten sebelumnya telah berperang dengan Portugis pada tahun 1597. Sementara itu, Kesultanan Mataram yang berambisi ingin menyatukan Jawa karena sebelumnya Jawa berhasil disatukan oleh Kesultanan Demak. Jadi, dengan kedatangan Belanda di Kesultanan Banten, kali ini akan dijadikan aliansi oleh Kesultanan Banten agar mau membantu Kesultanan Banten untuk melawan 2 musuh tersebut. Dengan ajakan itu, akhirnya dengan cepat Van Nijk mengisi kapalnya dengan rempah-rempah. Dan 4 kapal termasuk Van Nijk akhirnya pulang ke Belanda dan sampai pada bulan Juli 1599. Sementara 4 kapal lainnya diperintahkan Van Nijk untuk berlayar ke wilayah timur, maksudnya ke Maluku, ya kan? Karena sebelumnya Belanda hanya sampai di wilayah Bali. 4 kapal ini sampai di wilayah Maluku pada Maret 1599. 2 kapal berlapuh di wilayah Ternate dan 2 kapal lainnya berlapuh di Pulau Banda. Di Ternate, kedatangan Belanda juga disambut baik oleh Kesultanan Ternate. Karena Kesultanan Ternate sudah tidak beraliansi dengan Portugis. Karena Portugis saat itu sudah berhasil diusir pada tahun 1575. Sehingga untuk mengantisipasi serangan Portugis kembali, Kesultanan Ternate bersedia untuk bekerjasama dengan Belanda. Setelah menemui kesepakatan, akhirnya rombongan ini pulang ke Belanda dan sampai pada bulan Mei 1600. Ini merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa bagi Belanda. Pasalnya, dalam ekspedisi ini mereka berhasil mengumpulkan banyak sekali rempah. Mereka berhasil mendapatkan 400 kali lipat keuntungan dari ekspedisi ini. Membuat perusahaan lain di Belanda tentunya tertarik dan iri dengan keberhasilan panik. Sejak saat itu, banyak kapal-kapal Belanda yang berlapuh ke wilayah Timur. Tercatat 5 tahun setelah ekspedisi Colonel Zuhutman, banyak sekali kapal-kapal Belanda yang ke Indonesia. Tercatat ada 15 kali ekspedisi yang terdiri dari 12 perusahaan. Dan tercatat 65 kapal yang pernah berlapuh di wilayah Banten. Di tahun 1600, Belanda berhasil menjalin aliansi dengan Muslim itu di Ambon untuk membantu berperang melawan Portugis. Dan di tahun 1601, Belanda lipat pertempuran dengan Portugis di Teluk Banten. Dan perang ini dimenangkan oleh Belanda. Setelah kejadian itu, Belanda akhirnya banyak sekali mengirimkan kapal-kapal ke wilayah Timur. Karena ekspedisi ini juga didukung oleh Inggris. Namun, banyaknya kapal yang berlapuh di wilayah Timur membuat perusahaan-perusahaan Belanda ini saling bersaing untuk menjadi yang paling kuat. Akhirnya, pihak Belanda berpikir untuk menyatukan perusahaan-perusahaan ini untuk membuat kongsi dagang. Maka, pada tanggal 20 Maret 1602, dibentuklah VOC atau Virenich Oost Indice Company. Yang merupakan kongsi dagang perusahaan-perusahaan Belanda untuk di wilayah Timur. VOC sendiri merupakan perusahaan yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa tersebut, jandaranya adalah berhak untuk memiliki militer sendiri, berhak untuk menuduki wilayah, dan berhak untuk menerapkan pajak. Serta, diberikan hak untuk memonopoli perdagangan. Dengan hak ini, akhirnya VOC berusaha untuk menuduki suatu wilayah di negara lain. Akhirnya, pada tahun 603, VOC berhasil menerikan pos di wilayah Banten. Akhirnya, VOC membuat Belanda semakin kuat. Alhasil, di tahun 1605, Portugis berhasil dikalahkan oleh Belanda di wilayah Maluku. Dan akhirnya, Portugis menyerahkan benteng yang sebelumnya menjadi markas Portugis di wilayah Maluku. Membuat Portugis harus hengkang dari wilayah Maluku. Dan VOC diizinkan untuk menirikan benteng di wilayah Ternate. Maka, didirikanlah benteng pertama Belanda, bekas benteng Portugis sebelumnya pada tanggal 26 Mei 1607, yang diberi nama Benteng Orange. Ini merupakan awal hegemoni kolonialisasi Belanda di Indonesia, yang berhasil menggantikan hegemoni Portugis selama 100 tahun terakhir. Benteng ini diberi nama Benteng Orange pada tahun 1609 oleh Kesultanan Ternate, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mudhafar Shah I. Karena ini wujud penghormatan kepada Belanda, yang merupakan dominannya adalah warna orange. Nah, setelah berdirinya benteng VOC di Maluku, maka ditunjuklah gubernur jenderal pertama, yaitu Peter Booth, sebagai gubernur jenderal VOC pada tahun 1610, sehingga VOC memusatkan kantornya di wilayah Ternate pada tahun 1613. Pihak VOC terus menjalin relasi kaya sama dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, agar mereka diizinkan untuk berdagang. Namun, sistem monopoli yang diterapkan VOC, membuat pihak Kesultanan Banten dirugikan, karena harga rempah-rempah menjadi tinggi. Tahun 1615, pihak Banten mulai risih dengan sistem dagang VOC, yang tiap tahun justru merugikan rakyatnya, membuat pangeran Jayakarta merasa ditipu oleh pihak Belanda. Maka, pangeran Jayakarta memberontak dengan merentang balik, dengan mengajak aliansi dengan kapal Inggris yang berlapuh di wilayah Jayakarta. Pangeran Jayakarta menjalin aliansi dengan Inggris, dan berhasil mengumpulkan 15 kapal perang untuk mengepung penteng VOC di Jayakarta. Akhirnya, Jan Peterson Kun, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal keempat VOC, larikan diri ke wilayah Maluku untuk mencari bantuan. Laporan Jan Peterson Kun di wilayah Maluku akhirnya diterima, dan mereka menuntut balik untuk menyusun serangan balas dendam yang akan dilakukan oleh VOC ke Jayakarta. Akhirnya, VOC berhasil meruduki Jayakarta pada 30 Mei 1619, membuat Jayakarta akhirnya jatuh ke tangan VOC, dan mereka mengganti Jayakarta menjadi nama Batavia. Kian tahun VOC semakin kuat, sehingga menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada tahun 1621, Jan Peterson Kun mengirimkan 1.600 pasukan untuk ke Banda, tujuannya adalah membantai warga sana. Tercatat, 15.000 menjadi korban pembantaian oleh Jan Peterson Kun. Belanda beralasan bahwa pulau Banda tidak pernah menerima kedatangan Belanda. Isi lain, memang warga Banda juga trauma dengan kedatangan orang asing, yang mana 100 tahun sebelum kedatangan Belanda, mereka juga pernah kedatangan Portugis, sehingga mereka berpikir bahwa kedatangan Belanda juga akan sama dengan Portugis. Alhasil, dengan pembantaian itu, beberapa orang yang selamat akhirnya berpencar, dan sebagian berlabuh ke wilayah Mataram. Setelah kejadian itu, di tahun 1623, Jan Peterson Kun akhirnya pulang ke Belanda, dan jabatan gubernur jenderal digantikan oleh Peter Carpentier. Dia memiliki pikiran yang beda dengan Sun Kun, lebih kalem dibanding Sun Kun yang keras. Di tangan dinginnya, akhirnya VOC mendirikan beberapa sekolah dan pantiasuan, serta tempat ibadah untuk tujuan kosman mereka. Mulai dari sini, pendidikan barat diterapkan di wilayah Indonesia. Di tangan Carpentier, VOC berusaha menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti di Mataram. Ternyata tentu untuk meluaskan wilayah VOC, namun dengan jalur kerjasama. Pihak VOC sendiri sebenarnya tahu bahwa Kesultanan Mataram dengan Kesultanan Pantan sedang berkonfrontasi. Akhirnya, pihak VOC mengirimkan delegasi untuk ke Kesultanan Mataram dengan menjalin aliansi. Tujuannya mereka akan menyewa pelabuhan Jepara sebagai pos dagang. Sultan Agung yang saat itu sebagai raja di Mataram, menyetujui hal itu, namun dengan syarat, pajak yang dihasilkan oleh VOC, sejumlah 60% dari setiap penjualan. Tentunya, pajak yang begitu berat ini akan membuat pihak VOC merasa keberatan. Atas perintah kerajaan Belanda, akhirnya Jan Peter Sungkun kirim kembali ke Hindia Timur tujuannya untuk menganti Carpentier. Maka, Jan Peter Sungkun mendapatkan jabatan keduanya sebagai Gubernur Jenderal. Di tangan Sungkun, VOC kembali keras dan juga mengandalkan militer untuk menguasai satu wilayah. Di sisi lain, Sultan Agung juga memperingatkan VOC untuk tidak meluaskan wilayah di Pulau Jawa karena Kesultanan Mataram juga memiliki ambisi untuk menguasai wilayah Jawa. Di sisi lain, VOC yang semakin kuat juga tidak mau diatur-atur oleh Mataram. Mendengar hal itu, Sultan Agung berencana untuk menyerang keadaan tahun 1628 dan 1629. Mataram menyerang VOC yang disebut dengan penyerbuan Batavia. Ini merupakan perintah langsung dari Sultan Agung. Sayangnya, penyerangan ini tidak membuahkan hasil bagi Kesultanan Mataram. Walaupun bisa dibilang penyerangan ini gagal, namun penyerangan ini menggugah kerajaan-kerajaan di Yusantara untuk memperontak kepada VOC. Kesultanan Banten juga menyerang VOC pada tahun 1633. Disusul dengan serangan Kesultanan Ternate pada tahun 1635. Namun, usaha-usaha ini masih bisa dibendung oleh VOC. Sehingga membuat VOC semakin menancapkan hegemoninya di wilayah Indonesia. VOC semakin kuat ketika tahun 1641 berhasil mengusir Portugis di wilayah Malaka. Membuat wilayah Malaka jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, perlawanan terus digaungan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara untuk melawan hegemoni VOC. Namun, tetap saja tidak berhasil. Jadi, VOC semakin kuat dan berkembang di wilayah Indonesia. Faktor yang berdasar ini adalah politik adu domba yang dilakukan VOC dan belum bersatunya kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk bersatu melawan VOC. Sejak saat itu, akhirnya VOC perlahan-lahan menguasai satu persatu wilayah di Indonesia. Sampai akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1800 dan akhirnya digantikan dengan India Belanda. Sampai jumpa di video selanjutnya.